Terima kasih. Terima kasih. Dalam kesempatan hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, dan bisa mengikuti kuliah umum kampus merdeka, merdeka belajar, pada prodi tari, fakultas seni pertunyukan, isi dan pasar, sampai selesai. Baiklah, para hadirin, peserta kuliah umum jaring yang saya hormati, saya sebagai moderator akan memandu acara ini sampai selesai. Oke, perkenankan saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumer atau dosen tamu yang pada kesempatan berbahagia ini adalah pematerinya, diadakan lain adalah beliau ibu anak agung Ayu Kusuma Arini, SST MSI, lahir di Karangasem, 9 Mei 1947. Status kawin, jenjang pendidikan yang beliau tempuh, sarjana muda, asli dan pasar, tahun 1974. Selanjutnya, pendidikan seniman 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 sen yang lain adalah drama Tari Gambur. Beliau adalah salah satu dosen Prodi Tari Fakultas Seni Petunjukan Isi dan Pasar dari tahun 1975. Dan beliau Purnabakti di tahun 2012. Beliau adalah senior saya dan juga dosen saya dulu sewaktu masih kuliah. Untuk mempersingkat waktu, para hadirin peserta kuliah umum, para mahasiswa, teman-teman dosen di Prodi Tari maupun di Prodi lainnya di lingkungan Isi dan Pasar, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator akan memanuhi pilihan ini. Dan jika peserta nantinya ingin mengajukan pertanyaan, silakan chat di kolom chatnya atau bisa bertanya secara langsung kepada narasumbernya. Nah, untuk itu, tidak berpanjang waktu, kepada Ibu Anak Agung Ayu Kusumu Arini, SST, MSI, waktu dan tempat yang persilahkan, mungkin beberapa perkenalan yang diang sampaikan kurang, silakan nanti Ibu menyampaikan, atau nanti ada beberapa, bisa dalam ruang tanya-jawab. Ini, untuk itu yang persilahkan, ada Ibu, lurus. Selamat pagi, Ibu Ketua Prodi Tari Isi dan Pasar, Ibu Sekretari Jurusan Prodi Tari Isi dan Pasar, Bapak Moderator, dan anak-anak mahasiswa yang kami cintai. Pertama-tama, peranakanlah, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan materi tentang gambuh kepada mahasiswa semester lima. Kemudian juga, jangan lupa, mari kita mengucap budi syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, itu sang yang di dewasa, karena berkat atas berkahnya, berkatnya, ya, beliau memberikan, melindungi kita sekalian, dan bisa berdatang muka pada bagi yang berbahagia ini. Saya kira perkenalan dari Bapak Moderator sudah cukup, karena saya sendiri sebagai dosen tari di Isi dan Pasar, jadi dari ASTI, ECSI, sampai Isi dan Pasar, jadi sampai saya mundurkan diri sebagai dosen tari. Dalam hal ini, saya diberikan tugas untuk memberikan materi tentang drama tari gambuh. Nah, dari drama tari gambuh, saya membuatkan judulnya Gambuh sebagai inspirator seni petunjukkan Bali. Nah, berbicara tentang gambuh, kita tidak lupa atau kembali lagi ke masa-masa kerajaan zaman dahulu. Karena gambuh itu adalah milik turi, milik kerajaan, sebagai terat istana. Mungkin juga sama dengan tari legong. Jadi para penari gambuh, jadi sekegambuh itu diperlihara oleh para raja-raja. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu, jadi kami mulai dengan apa itu drama tari gambuh, dari asal mula dan sebagainya. Di asal mula tari gambuh itu adalah perkerakan berada di Bali abad 15. Pada abad 15 itu adalah setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi orang-orang Hindu yang tidak mau lagi tinggal di Jawa, kemudian tari ke Bali, membawa kesejahteraan, membawa para undagi, ahli-ahli seni, dan sebagainya. Demikian pula pada saat itu Bali sudah di bawah kerajaan Majapahit. Di mana sebelumnya Gajah Mada sudah mengalahkan Bali pada tahun 1343. Dengan demikian, Bali sudah tunduk dengan Majapahit dan kemudian barang-barang kesenian Majapahit dibawa ke Bali. Nah, gambuh itu adalah sebagai drama tari Bali, sumber tari Bali dan drama tari yang tertua di Bali. gambuh sebagai total teater, yaitu pertunjukan yang secara menyeluruh melalui tari, perbedaan gerak tari, jadi kostum, jiringan, aksesoris, jadi busana-busana, dan sebagainya. Kemudian juga vokal, gending-gending yang mengiringi semuanya akan nanti ditirukan oleh tari yang lahir kemudian. Pada gambuh, terdapat beberapa karakter. Itu pada gambuh ada karakter putra dan karakter putri. Karakter putri, saya sebut duluan, karakter putri halus dan putri keras. Putri halus biasanya untuk putri, putri gambuh, yang nanti dalam arti akan menjadi galuh. Kemudian karakter keras, ada condong dan kakan-kakan. Itu adalah dayang-dayangnya dari putri. Kemudian pada karakter keras putra, ada putra halus dan putra keras. Putra halus biasanya itu, maaf, putri halus, sudah, putra halus itu ditarikan oleh panji, rangga, dan kemudian pada putra keras, itu ada arapateh, para perbangsa, demang, temenggung, dan mungkin ada karakter yang lainnya yang muncul dalam cerita. Adapun cerita yang dipakai oleh gambuh adalah cerita panji, itu utamanya cerita panji. Cerita panji itu sebagai hikayat atau kisah kehidupan romantika dan peperangan dari bangsawan di Jawa Timur abad 12 hingga 14. Nah, selain gambuh memakai cerita panji, juga disebutkan dalam literatur-literatur yang telah saya baca, juga memakai cerita dari Majapahit, mungkin ada Ranggalawi, mungkin juga ada Damarulan, dan sebagainya. Dan juga ada cerita Islam yang pernah dibawakan, yaitu Ahmad Muhammad. Tentang iringan gambuh, jadi gambuh sebagai sumber dari kerabitan yang akan lahir kemudian, itu gambuh memakai suling panjang, suling panjang sekitar 95 cm sebagai pembawa melodi, kemudian ada kendang, ada rincik, ada cengceng kecil, ada lagu manak, jadi yang itu memperbanyak irama, lalu ada gentorak. Gentorak itu lonceng kecil yang akan dikocok, didorong untuk membunyikannya. Dan sebuah kempun. Nah, bagaimana perkembangan selanjutnya untuk gambuh? Jadi gambuh sebagai total teater, yaitu berusulkan tari, vokal, dan sebagainya. Jadi pada umumnya, drama tari gambuh adalah sukar dipelajari. Apa sebab? Ya, karena penari ditudut untuk bisa berfokal. Itu memakai ucapan bahasa kawi. Kemudian, dari samping itu, juga ada gerak-gerak tari yang banyak sekali. Jadi hampir semua karakter mempunyai tari sendiri-sendiri. Jadi dari gerakan mata, ada mekenyem, ada nyeri-reri, ada nelik, ada mesem, ada nyeri-reri, dan sebagainya. Nah, demikian juga dari masing-masing karakter itu mempunyai kostum sendiri-sendiri. Kostum kubri lain, kostum kakak-kakan lain, kostum condong, mungkin juga ada partih Arya, ada partih demang-demenggung yang karakter yang lucu, dan juga ada partih perbangsa, ada raja, dan sebagainya. Kemudian, gambuh karena sukar dipelajari, namun isi asli dan pasar sejak tahun 67 sudah memakai gambuh itu sebagai tari yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi, tujuan asli, STSI, isi dan pasar adalah untuk melestarikan tarian gambuh sebagai tarian yang paling tua di Bali. Dalam hal ini, jadi saya menyampaikan juga apa fungsi gambuh dalam seni pertudukan Bali. Jadi, gambuh berfungsi untuk tari upacara. Biasanya untuk tari-tari upacara besar dan kelinggih, mungkin ada memukul bagi raja-raja, itu dipendaskan gambuh. Jadi, dia sebagai tari wali. gambuh kira-kira di mana saja ada di Bali. Jadi, dalam hal ini, kantong-kantong gambuh di desa-desa yang tua itu paling dulu ada di Tudungan juga kepunyaan milik raja-raja pasar yang mana dahulu. Kemudian ada di Batuan, milik kerajaan Yanyar, lalu ada di Padangaji dan Jung Sri di Kabupaten Karangasem. Yang lainnya mungkin berkembang akan ada di Ubud, Gambuh dan di tempat lainnya. Dan belakangan ini di Budekling yang dekat-dekat dengan Jung Sri dan juga para remaja memelesarikan keadaan gambuh tersebut. Sebagai tarian yang total teater itu yang sukar dipelajari. Namun beberapa materi pada gambuh sudah diajarkan di kampus namun terbatas. Jadi ada yang peran conlong, putri juga jarang kalau nanti ada pementasan dipentaskan putri, lalu ada juga demang, temunggung, ariel. Dulu pernah, jadi maaf saya terlambat menyampaikan, saya adalah pengajar tari gambuh di disiden pasar. Pernah tahun 2005 dan 2008 mungkin kalau tidak salah ingat, kami mengajarkan, jadi para pengajar gambuh, mengajarkan gambuh untuk bercerita, untuk pentas. Jadi semua karakter kami ajarkan ke mahasiswa dalam satu kelas itu. Ada jadi condong, ada jadi kakan-kakan, ada jadi ariel, yang perempuan juga ada jadi ariel. Kemudian yang perempuan juga ada jadi demang, temunggung, jadi campur sama mahasiswa laki. Sehingga dalam kelas itu hidup jadinya. jadi semua karakter pernah dimainkan dalam cerita tersebut. Demikianlah juga pernah pada suatu saat ada odalan dikura pada tahun 2008 mungkin kalau tidak salah ingat. Jadi anak-anak yang sudah bisa menguasai tari gambuh pentas dikura dalam odalan rumput wayang. untuk gambuh jadi karena dia sebagai drama tari tertua dan judul saya diinspirator seni petunjukkan yang lahir kemudian. Jadi gambuh akan muncul beberapa tarian yang lahir kemudian. namun juga saya perlu sampaikan di sini pada zaman dahulu beberapa jenis tari ataupun jenis gending itu tidak ada yang mengakui personal sendiri-sendiri. Jadi itu di ciptakan oleh bersama. Jadi grupnya sekenya yang menciptakan. Jadi tidak mau si A si B yang menciptakan. Jadi tari ario siapa tari perbangsa siapa itu kadanya milik bersama jadi semua mengakui. Jadi sekenya yang membuat itu. Mungkin juga untuk instrumen itu apalagi instrumen berbanyak orang yang bergabung dalam suatu instrumen. Jadi itu adalah pekerjaan bersama. Untuk dimaklumi bahwa mungkin untuk pelestarian gabung itu ASTI sudah ASTI STSI dan ISI dan PASAR sudah pernah tersebut kemana-mana. Mungkin untuk perlu diketahui bahwa ASTI pada tahun 1978 sudah mengikuti festival tari panji di Yogyakarta. Festival tari panji lima daerah di Yogyakarta. Di sana ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Jogja, Solo, dan dari Bali sendiri lima daerah di sana. Karena di Jawa itu drama tari itu dibilang wayang topeng, jadi dia semua memakai tapel hanya Bali saja yang tidak memakai tapel. Kalau mereka berucapan dan berdialog tapelnya dibuka. Tapel yang mencanggem jadi bisa dibuka. Tidak memakai tali seperti kita. Demikian juga Gambu sebagai total teater harus dipakai dalam upacara besar. Jadi pada waktu karya Eke Dasseludra tahun 1979 Asti Denpasar sudah ngayah ke Buda Pusakih pada waktu upacara Eke Dasseludra yang dilaksanakan 100 tahun sekali. Jadi itu momen-momen yang bersejarah yang perlu diketahui. Jadi kebetulan setiap bulan kemudian ada atau dibuat buku karya Eke Dasseludra di mana pada waktu asli pentas di sana ada gambarnya. Namun sebelum ada gambuh juga Isiden Pasar juga memperaskan paru nanti yang akan lahir sebagai sendiri pertunjukan. Kira-kira karena dia itu sebagai sumber dari Bali. Semua karakter ada di sana. Semua gending, semua pendramaan ada di sana. Jadi kita nanti tarian apa saja yang akan muncul. Nah seperti buku-buku literatur yang telah saya baca akan muncul dari Topeng pada abad ke-16. namun sebelum saya menyampaikan Topeng yang berasal dari gerak tari gambuh, dari gerak perabu, dari Asri Jaya dan sebagainya. Tari Topeng sudah ada pada abad 16. Jadi setahun setelah gambuh. Di mana Topeng itu adalah merupakan rampasan daripada waktu Raja, waktu Renggong menyerang Kerajaan Pelambangan. Kerajaan Pelambangan kalah, lalu barang-barang kesenian dibawa kembali seperti satu kropak wayang gambuh, satu kropak satu peti Topeng bermacam-macam karakter dan dua buah gong. jadi pada waktu itu sesetelah beberapa saat, beberapa tahun kemudian mungkin beberapa ahli seni pada zaman waktu Renggong membuat tari topeng yang berdasarkan dari rampasan tersebut. Ada topeng yang pertama adalah topeng sidekari atau topeng pajegan pertama kali dibuat. mungkin juga bersamaan dengan itu karena pada saat Otolenggau memerintah abad 16 1550-an itu juga dirampas wayang gambuh kemungkinan juga para seniman zaman dahulu menciptakan wayang gambuh tokoh-tokohnya ada digambuh ada ada condong ada panji dan sebagainya tapi dibuat wayang menyerupai tokoh-tokoh tersebut dan memakai suling panjang untuk wayang gambuh sudah pernah saya lihat maaf saya aku sendiri pernah melihat tahun 1973 pada waktu ada workshop gambuh memang benar dibuat wayang mengikuti tokoh-tokoh dalam drama gambuh ini dengan suling gambuh kemudian juga STSI memudaskan tahun 1997 di jurusan pedalangan sudah pernah membuat wayang gambuh nah kemudian selain topeng wayang gambuh jadi apa yang lahir kemudian dari gambuh ternyata ada juga tari legong tari legong juga itu berdasarkan dari topeng legong yang lagi ketewel yang diciptakan oleh idewa agung karna lalu dia mimpi melihat gidadari lalu disuruh pendesi ketewel menciptakan tarian pada mulanya legong berdasarkan legong topeng tapi lambat laun kemudian karena ada cerita panji yang dipakai oleh gambuh maka pada legong dipakailah cerita lasem pada legong keraton yang masih ada condong ada dua penari legong yang satu sebagai Prabu lasem yang satu sebagai rangkis hari itu adalah mengambil dari cerita gambuh nah itu sekitar tahun 1811 kemudian selamat laun karena kreatif seniman jadi muncul lagi tarian yang akan memakai tembang apa itu itu adalah tari drama tari arja drama tari arja diperkirakan muncul tahun 1814 sampai 25 pada waktu peneritaan idewa agung sakti raja-raja di pelungkung drama tari arja jadi pepesonnya seni peningkannya hampir menyerupai gambuh di mana karakter perempuan keluar lebih dahulu lalu karakter yang lainnya dalam hal ini pada gambuh karena memakai dialog dengan bahasa kawi namun pada arja para seniman menciptakan drama tari yang penyampaian materinya dengan tembang kemudian di arja sendiri akan muncul lagi tokoh-tokoh ada liku jadi dalam drama tari gambuh belum ada liku namun di arja para seniman menciptakan ada liku sehingga diperlukan akan lebih kocak dan lebih ramai lucu demikian dari gambuh itu ada puteri puteri akan turun ke galuh pada zaman dahulu arja itu maaf mungkin tahun 1160-an ada festival itu tarian arja mengambil pepeson dari puteri gambuh jadi ada pengecatnya jadi ada antara galuh dan condong ada pengecat itu menghidupkan gambuh namun dapat tahun mungkin karena untuk menyingkat waktu pengecat condong dan galuh tidak dipakai namun nanti akan ada peran mandri buduh atau dan sebagainya ada mandri buduh ada ini apa yang yang ditirukan di sini yaitu adalah dari karakter panji akan dipakai pada karakter mandri mandri manis kemudian juga pada topeng maaf tadi saya belum menyampaikan pada topeng ada topeng arsi wijaya jadi ketiga karakter itu masih ada sampai sekarang di gambuh bernama panji panji ini katapati di pertopengan ada dalam topeng arsi wijaya lalu di ada ada mandri mandri manis mandri buduh jadi kostumnya gelungannya yang hampir sama dan terutama gerak halusnya ada niltil dan sebagainya niltil dan sebagainya jadi hampir sama ketiganya itu mengambil dari itu nah kemudian selain arjil ada lagi wayang wong ramah tadi wayang wong itu dikatakan juga lahir tahun 1850-an itu mula-mula ada di kelungkung jadi kerajaan kelungkung di pusat kerajaan balik di kelungkung dimana di gel-gel itu para seniman menciptakan wayang wong nah tokoh-tokoh wayang wong diambil dari tokoh-tokoh perwayangan jadi wayang ramayana jadi para seniman menciptakan ada igal sugeriwa igal subali jadi dia kostumnya tapel memakai tapel tapel seperti maaf wajah bojok kera wanara ada wanara putih wanara bang wanara kuning wanara biru dan sebagainya dan dibuatkan ekor dari wayang wong ini ada tokoh ramah itu mengambil gerak panji yang lainnya ada putihnya jadi gerak putih gapuh ada muncul wayang wong selain wayang wong ada juga maaf lupa menyampaikan wayang wong itu memakai cerita ramayana ramayana diiringi oleh para kera dan sebagainya ada di elam sangut merdah dua len kemudian selain wayang wong ada juga parwo parwo itu sama sama juga sebagai drama tari yang memakai karakter dari wayang menyerukan wayang namun ceritanya beda kalau parwo memakai cerita mahabarata di epos-epos mahabarata dibagi dalam episode tarian parwo itu lalu tokoh-tokoh ada Arjuna ada Krishna ada putri dan sebagainya itu mengambil ada Bima mengambil tokoh berbangsa mungkin Arjuna memanggil tokoh Panji putri gambuh diambil oleh putrinya dalam parwo dan sebagainya ada juga tokoh delam sangut merdah dua len untuk tari parwo ini jadi Asti Denpasar sudah pernah mementaskan itu pernah berjaya sampai dua tahun itu pada tahun 1974 pada waktu Yisuda Sarjana Muda Asti Denpasar jadi maaf ini saya langsung menyampaikan pengalaman saya jadi Pak Dibio sama Pak Dibio lulusan pertama di Asti Denpasar langsung dicampok ke Jogja bersama saya Wiratini Pak Dibio Sayang itu di Bisuda Sarjana Muda di Jogja di Asti Jogja pada waktu itu Asti Denpasar membawa parwo dengan lakon perkawinan kristina dengan hari wangsa jadi judul parwo Asti Denpasar adalah hari wangsa itu pernah berjaya dua tahun 74 sampai 76 jadi sebelum menari ke Jogja pernah ke Tengger lalu kemudian pulang dari Jogja di Jogja selain membawa parwo juga membawa teritaran kreasi jadi Sarjana Muda yang berutama menari di sana dengan garapannya kemudian pulang dari Jogja parwo Asti pernah menari di Gilemanuk pernah menari di Singaraja pernah menari di Karangasem di Patuan dan sebagainya itu parwo Asti sampai dua tahun pernah berjaya bayangkong ada parwo selain parwo apalagi yang muncul dari drama Tari Gambuh tadi sudah ada Tari Lepas dari Legong Keraton Legong Lasem lalu ada tarian Panyi Semirang Panyi Semirang itu yang menisahkan pada waktu Chandra Tirana akan mencari kekasihnya Raden Inu Kertapati menyamar berpakaian laki-laki Panyi Semirang jadi tariannya halus pakai udeng-udengan itu tadi Panyi Semirang cakapkan oleh Pak Nyoman Salir tahun 1942 itu ceritanya yang mengambil dari Panyi nah selain tarian tarian lepas kemudian yang paling populer nanti perkembangannya ceritanya mengambil dari Rambu adalah drama gong drama gong itu adalah drama tradisional yang paling populer di masyarakat apa sebab ya karena bahasanya bahasa sehari-hari ada tokoh-tokoh yang kocak disana ada liku ada ada buduh dan sebagainya jadi semuanya memakai bahasa sehari-hari bahasa Bali halus dan kasar itu drama gong jadi ceritanya itu total dari cerita Tanji namun itu lagi di di apa di karang-karang lagi ada carangan lagi jadi lakon ini dan sebagainya tapi itu lakonnya dari cerita jadi drama dari gambut nah kemudian kira-kira apa lagi yang dari gambut ya di tadi lepas sudah maaf lagi satu calon arang calon arang disini calon arang tadi lupa saya menyebabkan juga mungkin timbul tahun 1900-an belakangan karena itu sebagai gabungan antara lambuh dan arjel disana tokoh-tokohnya karakternya memakai bahasa kawi dan juga ada yang memakai bahasa bali disejebahkan oleh panah kawan dengan bahasa bali kemudian galuhnya nembang jadi kumprinya dalam calon arang itu nembang jadi itu gabungan antara gambuh dan arjel lapcaran arang ada patih madri mengambil agama-agama perbedaan gerak dari panji lalu ada galuhnya mengambil perbedaan dari gerak putri gambuh saya kira itu yang dari-tari yang lahir kemudian jadi gambuh itu sebagai dari rasional yang berfungsi untuk upacara jadi upacara besar baru dia muncul jadi kaitan yang lahir kemudian yang lebih populer dari induknya seperti tadi legong keraton sering pentas di mana-mana ada tadi simirang juga ada arjel di mana-mana ada semuanya dari sumbernya dari gambuh kemudian drama gong prima donna di dunyukan bali kalau ada drama gong di BKB pasti menyedot puluhan penonton ribuan penonton nah kemudian bagaimana perkembangan selanjutnya untuk drama tarih gambuh di luar di luar isi pernah di art center arti yayasan arti foundation pernah membuat gambuh sekitar tahun 1996 itu dengan cerita Eropa Mahbet style gambuh yang dipakai adalah style dungan penarinya putra semua maaf sebelumnya jadi untuk drama tarih semuanya itu pada zaman dahulu pada zaman raja-raja semua penari laki-laki karena apa sebab itu karena para perempuan masih dilarang untuk bergaul bebas sebagai penari jadi galuhnya dicari laki-laki yang kurus yang berparas ayu kemudian juga untuk galuh drama topeng wayang wong semuanya penari laki-laki namun disari karakter halus yang lembut laki yang gagah banyak pada drama tarih arjelah penari perempuan mulai dipakai dulunya semua laki ya jadi galuh ya laki karena dia memerlukan tembang tembang jadi suara yang nyaring tembang sinom pangkur ginada ginanti dan sebagainya itu harus jadi penari perempuan yang lebih nyaring suaranya sehingga penari perempuan mulai dipakai dalam arja jadi saya lanjut lagi untuk perkembangan gambuh jadi yayasan arti foundation di Asyenter membuat gambuh dengan cerita Mahbet cerita Eropa itu arangan Shakespeare dibawa ke Jerman itu tahun 96 mana beberapa tamatan isi ikut manahari di sana nah selain itu gambuh Asyden Pasar pernah memetaskan perempuan semua ya kapan itu itu tahun 2005 pada waktu itu hari Kartini bersamaan dengan adanya festival festival apa ya drama drama lalu dibuatlah gambuh perempuan karena pada hari Kartini semuanya tetap perempuan jadi saya sendiri sebagai putrinya lalu ibu seri natih sebagai prabu ibu manik sebagai panji yang lain-lain itu semuanya perempuan termasuk perbangsu perbangsu apa yang lucu-lucu demang demenggung perempuan semua lalu ariel itu perempuan semua nah disini kalau dari vokal ya kentara karena perempuan jadi suaranya kan menarik sekali kalau menjadi penari laki suaranya harus dibesarkan kalau yang penemuan aduh laki paling dikecilkan suaranya kalau suara yang laki dibesarkan jadi kendara aja perempuan tapi lucu karena pernah dari Cok Sawitri yang memohon kepada asti dari membalaskan gambuh perempuan itu tahun 2005 nah demikianlah jadi habis ini untuk gambuh saya memang alami sebagai penari kukri di asti berisi dan pasar jadi untuk karakter karakter itu karena sering bergaul dalam pementasan dalam latihan jadi tahu karakter mana yang keras itu ario suara dibesarkan lalu demang temenggung juga ada karakter besar suara besar suara kecil itu demang temenggung lalu ada karakter yang lucu berbangsa juga itu akan muncul nanti oh ya maaf ini dari baris lagi satu baris yang muncul juga dari gambuh itu karakter berbangsa di tokoh kerasnya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan itu sudah lah beberapa mungkin kira-kira 9 9 atau 10 ya beberapa tarian yang muncul dari matahari gambuh itu yang mana mungkin ada yang lahir pada zaman kerajaan seperti wayang wong paruo topeng arja yang lain-lainnya itu setelah kemerdekaan lahir namun dari cerita gambuh cerita panji maaf cerita panji masih juga dipakai oleh anak-anak SDSI isi jika mereka akan membuat tari kreasi juga mengambil cerita panji ada kartu ini diambil dan sebagainya jadi mendapat inspirasi dari ceritanya itu masih dipakai nah lupa saya sebutkan disini maaf ini mungkin sudah ya kantong-kantong gambuh yang masih memelihara dengan baik sampai sekarang karena sebagai tari upacara di Batuan masih ada ada dulu grupnya Pak Kantor itu Pak Budi Arsi sendiri lalu ada grupnya Pak Jimat lalu ada di Pedungan di Pandang Haji sekarang di Ubud ada mungkin juga nanti akan muncul di tempat lain oh ya ini kemarin 2016 saya bersama Pak Lanang Ibu Soan Dewi Dustin Rasweke mengajarkan gambuh di Mengui jadi memakai gambelan semarpegulingan nah saya lupa menyampaikan jadi gambuh itu karena makilah ras pelok saya fitu nanti bisa cocok dengan gambelan semarpegulingan jadi semarpegulingan akan mengiringi gambuh bisa mengiringi gambuh jadi lebih semarak dia jadi itu asli dan pasal yang memelukurin membuat iringan gambuh dengan semarpegulingan jadi pada karakter yang keras itu lebih semarak namun untuk mendengar dialog dari masing-masing karakter itu gendengnya harus dilirihkan dipelankan dirih dia namun itu semarak bagus sekali untuk perkembangan dari pegambuhan jadi gendeng-gendengnya dipakai dalam gendeng-gendeng gong gendeng-gendeng semarpegulingan itu ada gendeng apa namanya ya gendeng-gendengnya selisir ya bapang selisir itu sering sebagai instrumentalnya itu berasal dari gendeng-gendengnya panji pada waktu panji keluar juga ada selisir dipakai sebagai instrumen gendeng di gong kebiar gong matuk gulingan dan sebagainya itu banyak mendapat inspirasi dari gendeng-gendeng mungkin sekian dulu cukup materinya cukup mungkin ya mungkin perlu lagi disampaikan ke beberapa transformasi gambuh ke petari lainnya mungkin sampun nah kan sudah tadi saya sampaikan ada wayang gambuh itu dari tokoh-tokoh dan insumennya ada topeng topeng itu ya sudah jelas sekali kan topeng dari panji ada topeng keras dari perbangsa ada arja ini yang bentuknya paling dekat dengan gambuh ada tarik-tari kepas di kraton lasem panji semirang ada taribaris lalu yang yang paling merakyat drama gong drama gong paling apa ya paling merakyat disenangi karena bahasa bali sehari-hari aluh mengartikan ada sehingga banyak tokoh-tokoh drama gong dia bagai favorit dari penonton seperti tokoh lodera nah dulu pak lodera sebagai tokoh drama matari eh maaf drama gong Agusti Ayu siapa yang perempuan Liku siapa itu ada ada Parti Agung Parti Agung ada itu yang polisi itu siapa yang menjadi Raja Buduh banyak tokoh-tokoh favorit Yudana 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 Pak Yudana sampai pagi sampai jam 4 sampai jam 4 mereka betah nonton terhibur mereka dari maaf belum saya sampaikan beberapa tarian yang muncul dari Dabuh juga berfungsi sebagai wali sebagai tai topeng lalu yang berfungsi sebagai hiburan Arja sebagai hiburan bukan sebagai tari wali lalu yang lainnya juga ada tari hiburan untuk tontonan itu Penyus Mirang Legong Kraton masuk tari tontonan untuk hiburan dan hiburan Arja dan Dramagong juga calon arang sebagai tari upacara biasanya upacara dalam itu tapi juga untuk hiburannya tapi dari ada odalan harus ada calon arang sebagai hiburan juga tapi mengerikan juga karena nanti yang jadi randu nadi lari dia kemana penonton berhamburan itu yang untuk calon arang kerauhan jadi dari segi instrumen sudah banyak berkembang disana jadi kan dari gening-gening pegang buas sudah banyak ditransfer ke gening smart kegulingan terkenal terkenal dan sebagainya terkenal acara kuliah umum ini untuk selanjutnya saya akan merangkum daripada materi yang telah disampaikan oleh ibu gugung bawasannya gambuh merupakan sumer drama tari ataupun tari di bali yang muncul sesudahnya dimana gambuh yang sudah disampaikan tadi menggunakan bahasa kawi oleh tokoh-tokoh utamanya dan bahasa bali oleh tokoh para abdi parkan ataupun banyolan diringi oleh gamelan pegambuhan drama tari gambuh awalnya merupakan tarian istana dimana kemunculannya merupakan ada kontak budaya antara seni di Jawa dan seni di Bali bagaimana gambuh ini beberapa tokoh-tokohnya menginspirasi dari pada pertunjukan lainnya seperti calonarang topeng wayang wong ramayana atau parwo ataupun tarian-tarian lepas lainnya yang menjadikan sumer ide kreatif oleh seniman-seniman muda sekarang terus bagaimana beliau ibu gue menyampaikan bahwa gambuh sangat sulit untuk dipelajari karena salah satunya menggunakan bahasa kawi asti STSI hingga isi dan pasar sampai ini gambuh batuan batuan dan pedungan wajib diberikan pada mata kuliah pada semester 6-7 pada sebelumnya ini selanjutnya ada festival gambuh oleh asti dan pasar ada festival gambuh sebali 6-1 seperti tadi disampaikan ada gambuh garapan apa menggunakan lakon mahbet yang dilakukan oleh aktif kondisian yang bermarkas di taman budaya dan pasar nah itu beberapa apa kembangan kembangan dari gambuh kembangan dari lakon pengembangan lakon nah itu 2005 ini sangat menarik ada pertunjukan gambuh semua dilakukan oleh para ibu-ibu dosen isi dan pasar dalam rangka hari kartini sangat menarik dan semoga ada dokumentasinya Niko sangat menarik sebagai bahan kajian nanti untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya proditari Niki sudah ada Niko yang bisa tiang rangkum dari presentasi dari bukung dalam materi drama tari gambuh selanjutnya Niki ada pertanyaan ibu dari ibu dokter Nema Dairuastiti langsung gambuh merupakan sumer tari di Bali itu artinya materi dan nilai yang terdapat dalam tari itu sangat bagus dan sangat dulu disebarluaskan dan dikembangkan untuk saat ini kira-kira bagaimana langkah yang tepat untuk mengembangkannya untuk mengembangkannya bisa saya jawab langsung nanti nyusul nanti mungkin dari mahasiswa ini durus karena gambuh sebagai sumer tari Bali sebagai drama terkutua dia harus dilesarikan dulu jadi harus dipelajarkan dulu sebagai jadi asli isi denpasar sebagai sekolah seni yang sudah tentu mempunyai andil besar untuk mengejarikan jadi dari mengejarikan itu mungkin ada penarinya ada pemerannya nanti nanti akan bisa berkembang kalau berkembang jangan sebagai tari pertunjukan jangan jadi hilang nanti dia itu mungkin pas ada upacara ada tamu yang nonton jangan dispesial dipakai untuk pertunjukan jadi dia itu memang berusia untuk upacara upacara besar seperti memukur dan sebagainya jadi untuk mengembangkannya itu jadi harus dipelajari dulu mungkin empat banyak kalau berkembang dari segi kostum jadi kurang bagus begitu jadi biarlah gambut itu nanti ada yang tarian yang akan lain yang akan mungkin memakai kostum yang lebih lebih mewah lebih gagal dan sebagainya sumbernya biarkan demikian jadi kita menyayangi sekali gambut sebagai sumber cari balik itu dan maaf saya langsung menyinggung di sini untuk di isi dan pasar jadi agar jangan cairan itu punah jadi dulu asli dan pasar isi sering menarik ke desa-desa yang diperlukan untuk memandaskan gambut sebagai tarian upacara nah sekarang saya sedih bagaimana jadi apakah ada masih adik-adik dosen yang masih mempelajari itu menguasai tarian gambut sebagai mungkin Pak Budiasa Bu Soan Dewi dan lain-lain itu tolong ini mungkin membina anak-anak jadi agar jangan dulu isi sebagai panutra masyarakat sekarang gitu hilang maaf sekali saya sedih ini kalau diisi tidak ada gambut sekarang gitu mungkin maaf jika kurang lengkap jadi untuk mengembangkannya perlu mempelajari dulu secara detail bagaimana gambut itu namun dalam pengembangannya jangan sampai di petunjukkan sebagai hiburan tetap tetap dalam koridornya sebagai upacara mungkin demikian yang bisa dijelaskan kepada Ibu Madiruastiti mungkin ada tambahan atau bagaimana sampun lengkap tadi kalau mengembangkan bagaimana yang berkembang itu dia harus dipelajari dulu mungkin mungkin tari perda-bangsa berkembang mungkin bisa tarinya tangannya dibagaimanakan lagi tapi jangan jangan lupa pokoknya begitu mungkin itu maksudnya perda-bangsa ataupun putri yang halus bagaimana jadi kita nanti onyek jadinya maaf ya berkembang biarlah tari kreasi yang akan membuat lagi nanti sumber dari perbangsa jemak bedek igel ini kembangkan bagaimana itu saja bagi saya saya masih kasihan jika sumbernya di itu kembangkan Pak tadi saya lupa tanya mahasiswa apakah sudah pernah menonton gabung itu anak-anak dari SMP SMA mungkin tidak pernah nonton gabung karena mungkin di daerahnya tidak ada tidak pernah ada kocara besar jadi mereka belum pernah nonton gabung apa itu tokoh kakan-kakan tadi kakan-akan akan berkembang di Sisio di Kocok pada waktu lelasan Megatiyah di Sisio mungkin diantara mereka belum pernah menonton gabung mungkin beberapa sudah silakan ada adik mahasiswa ya sambil menunggu Niki Ibu mungkin gamuh itu sangat apa yang telah disampaikan tadi sebagai total teater ada ada unsur seni pertunyukan juga ada unsur seni rupa jadi dia komplit ya sehingga gamuh itu menjadi sulit untuk dipelajari dan beberapa karakter-karakter tokoh-tokohnya memiliki perbedaan baik dari bidang bukan pokal maupun pola lantai ataupun igalnya Niko yang menunjukkan pak mungkin itu masing-masing tokoh juga mempunyai bentuk kostum tersendiri itu yang gelungan condong lain sama pudri kalau pudrinya dengan kakan-kakan sama tapi pudrinya rambutnya megamban kalau kakan-kakan tidak pakai rambut tokoh panji lain gelungannya tokoh pelabangsa lain mirip dengan ariel yang kebelakang itu yang lucu ada yang lengar ada yang sobrat memakai bok ada yang lengar jadi bajunya juga beda jadi bentuk gelungan bentuk kostum beda sehingga dia punya ragam yang banyak sekali itu mungkin adik mahasiswa bagaimana gambuh mungkin pernah menonton ataupun belum mungkin bisa Pak Putu Pak Tuliang mungkin bisa menampilkan cuplikan videonya itu bagaimana tokoh Putri dan Panji terima kasih untuk mungkin para mahasiswa yang belum pernah menonton dan mungkin pernah menonton cuma sebagian itu nah ini gambuh menggunakan lakon Panji dalam video ini lakon Putri dibawakan oleh Dukung yang sendiri wah Rikambuk ya belum muncul muncul dan para hadirin setelah peluang umum sudah muncul selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Seperti ini cari baris untuk mengantar pelebon di puri-puri. Baris di Tegal laris. Sekarang Guru Rahmah membuat baris. Jadi gampang itu baris untuk mengiringi layon yang ke setera. Itu juga bagus ada pengkaderan. Apalagi gambuh harus ada pengkaderan ini. Sayang sekali. Nanti anak cucu kita tidak tahu apa itu gambuh. Jadi tolong ini saya sangat senang sekali daripada ada desa yang bersarikat. Jadi ada Pak Sudiano di sana. Jadi biar dia untuk vokalnya, untuk instrumennya dia yang ngajarin. Siapa lagi yang dari batuan harus dilesarikan itu. Pengkaderan harus ada. Ya. 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 Sek semua. Mika dari Ayu Ningrum. Mungkin sudah menerima bahwa masing-masing tokoh dalam drama Tari Gambo itu memiliki struktur tarinya. Ada foton, ada pengawal, ada pengecer. Mungkin beberapa tokohnya juga ada pekatnya. Ya. Sudah pekat. Ya. Lupa lupa ya. Dan pekat. Dan ada istilah nikah. Kan Kenta Natu? Ya. Nikah. Ya. Akan muncul tokoh lain. Ya nikah. Ya. Seperti condong sama kakak-kakak. Akan nikah di depan. Akan nunggu kekuatan datang. Ya. Nikah di depan. Nikah, 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 nikah. Bisa nikah? Dijelaskan nikah. Nikah. Apa itu nikah? Nikah itu kan. Nikah itu kan duduk di tikah begitu. Nikah itu kan duduk di tikah, di atas tikah. Jadi biasa di depan tukang tenang, ya ada tikah di depan. Jadi dia akan menunggu karakter yang lain. Seperti Arya juga akan nunggu Panji datang. Dia nikah juga duduk. Duduk mesila. Contoh kakak-kakakan yang sering saya alami nih. Ya nikah di depan. Akan menunggu kukrinya datang. Menarik demikian. Kiranya demikian Pak. Nikah. Jadi ada dari tikah ya. Dari tikah itu tikah. Sangat menarik Ibu. Miki. Saat yang lanjut nih. Mau nijin. Miki dari Dayu Diyah. Selamat siang Ibu. Saya izin bertanya. Menurut Ibu, usaha apa yang bisa dilakukan agar tari gamu bisa tetap eksis di masyarakat, mengingat keberadaannya semakin tergeserkan oleh tari-tari modern. Padahal tari gamu adalah tari yang melibatkan berbagai unsur seni artistik. Terima kasih. Agar tetap eksis di tengah gempuran tari-tari modern di rekreasi maksudnya. Terima kasih Pak Budi Arse. Itu mungkin harusnya diberi ceramah, diberi keterangan. Mungkin dikumpulkan, diberitahu. Jadi apa fungsinya. Walaupun suka dipelajari tapi harus disarikan untuk desa-desa yang sebagai penari sembunan. Apa fungsinya. Sayang kalau dia berfungsi upacara, hilang begitu saja. Jadi harusnya ada pengkaderan. Diberi motivasi, diberi pengarahan. Fungsinya untuk apa? Upacara. Agar jangan hilang begitu saja. Nanti tarian lain masuk, jadi sumber tari itu harus ada. Jadi pengertian untuk generasi muda ini bagaimana caranya. Jadi kan karena ada muda-muda yang tidak suka sama dari klasik. Ada yang suka. Saya juga salah pada anak-anak yang sudah pelajari suling gambuh. Saya senang sekali itu. Suling gambuh kan sukar. Mereka mau pelajari. Ini dibuat tuas sendiri. Tolong Pak Budi Arse. Sekarang di Pedungan, di Pedungan katanya sudah ada gambuh remaja. Jadi mereka sudah mengerti. Sudah tahu bahwa itu ada untuk upacara. Siapa tahu nanti kerajaan dan pasar membuat upacara besar, memukur karir yang besar, membutuhkan gambuh. Jadi mereka sudah maklum. Jadi untuk itu perlunya diberi ceramah. Menai fungsinya, menai bentuknya. Jangan sampai hilang sebagai fungsi yang diupacara. Itu harusnya diberi pengertian kepada anak-anak ataupun para remaja yang di desa ataupun di mana. Jadi mungkin suatu saat atau bagaimana dari Temda atau disebut mungkin datang ke karton-karton itu. Tolong harian ini di Anu. Kalau ada desa yang mau, mungkin mencari pengajar kebatuan, kepedungan, atau mungkin keisi. Seperti gambuh di Persedan, Persedan Karangsem. Pernah membuat gambuh dia mencari dosen keisi. Jadi untuk membangun gambuh dia. Di Mengui kemarin 2016. Itu ide bagus. Punya gambuh. Jadi dia menghimpun anak-anak remaja di Mengui, membangun gambuh. Jadi ada gambuh hanya di Mengui. Repitalisasi ini kan? Dekonstruksi kemarin. Dekonstruksi, generasi, regenerasi, demikian. Tahu dengan fungsinya untuk upacara. Upacara kan tidak akan hilang dari Bali. Karena kita orang Bali itu pacara Banten. Bali, Banten. Bali, Banten. Sajian. Mungkin. Mekan yang dapat saya jawab. Dari Niko, dari Dayudia. Dayudia mungkin bisa menerimanya bagaimana gambuh ini agar tetap eksis di tengah gempulan tari-tari modern. Salah satunya tetap mencetak kader-kader penari gambuh yang muda-muda. Katerisasi. Terutama yang mengayomi atau menyanggat drama tari gambuh yang beberapa disebutkan tadi. Kedungan, Batuan, Anturan, Jung Sri, Padang Aji, dan lainnya. Jadi, di samping mempelajari tari-tari modern, generasi muda itu harus punya tanggung jawab terhadap kelangsungan seni klasik gambuh ini bagi daerahnya. Karena kan gambuh sudah diakui sebagai kewarisan budaya tak benda tahun 2015. Jadi, untuk menangkis gempulan tari modern ini, kita harus menguatkan akar tradisi kearifan lokal kita untuk menyaring ataupun menangkis serangan budaya modern. Mungkin itu yang bisa diangkat. Sering-sering diberi ceramah pengertian terhadap legendasi muda itu. Tolong ini agar jangan punah. Beri tanggung jawab. Itu mungkin sudah menerimanya, sudah lengkap, yang telah dijawab oleh bukungnya dari dia dan Gede Sarana dan Ibu Mahdi Ruastiti. Yang lainnya, silakan mengajukan pertanyaan. Om Swastiastu, Pak Yan. Om Swastiastu. Titiang Dayuani, Ibu. Murid Ibu. Om Swastiastu Dayuani, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Titiang menonton pertanyaan, Ibu. Titiang mendengar ini penting untuk menjaga pokok tari gambuh pun Iki. Lalu kemudian Titiang berpikir tentang originalitas karakter gerak gambuh. Kan gambuh ini sampai berkembang, Ibu. Artinya berkembang menjadi arde, sampai kekebiaran dan lain sebagainya. Nah di Mankin Pun Iki, di era Mankin Pun Iki, Sakunapi originalitas karakteristik gerak gambuh pun Iki. Apakah gambuh-gambuh yang sekarang ini sudah juga mengalami pengaruh dari anak cucunya pun Iki. Inge. 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 Sanepineh pertama. Nah saking karakter gerak pun Iki itu yang berpikir. Lalu kalau merunut original gerak karakteristik, karakter gambuh pun Iki, menyusurnya kemana Inge, Ibu. Kemana harus disusuri santukan. Akhirnya kembali ke sejarah nih, sebenarnya ketika datang dari Majapahit itu. Di mana dia di Bali, benih pertamanya Pun Iki tumbuh, Sakun Iki. Mungkin tadi sudah dijelaskan tapi titik yang tidak fokus, Ibu. Skadi Nika, Ibu. Skadi Nika, Pak Moderator, Pak Wayang Budi Arse, Subsema. Pak Yan, mohon izin Pak Yan. Untuk yang bertanya Nika, mohon kameranya dihidupin. Biar bisa ada yang screen nih. Inge. Mohon, Ibu Dayu on camera agar bisa di screen. Ini durung bisa karena masih di jalan. Durung bisa. Oh. Inge. 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 Demikian Pak Tum, karena otw kocap Nika. Oh, inge. Inge, suk semua. Pada Ibu Dayu Arya, Niki. Ada pertanyaannya. Bagaimana menjaga originalitas gerak karakter Gambuh Nika. Agar tetap sama. Dari generasi satu ke generasi berikutnya. Dan di mana tumbuh kembang Gambuh yang menggunakan lakuan Panji Niki di Bali. Awal mula. Bisa-bisa saya jawab. Inge, durus. Maaf, ini karena saya sudah lama pensiun. Jadi sudah 9 tahun. Jadi saya kira kalau original gerak itu saya kira masih. Jadi geraknya putri, maaf, condong batuan, condong pedungan yang masih dia memegang modelnya dia. Condong batuan, condong pedungan, kenken. Kakan-kakan, kenken. Mungkin Arya-nya pedungan sama Arya batuan lain. Pegang itu tetapkan. Masih pegang itu. Dan bila perlu ada video. Jadi video. Jadi mumpung tadi menyinggung video. Tadi maaf tadi videonya singkat sekali karena HP saya ngadak sering mati. Sehingga banyak karakter yang belum nyampe. Jadi gerak-gerak original itu saya kira perlu dipertahankan. Masih ada. Yang penting untuk mempertahankan itu harus ada video. Mungkin pengajanya lupa. Begini gerakannya. Nah itu disimpan dalam video. Oh begini ya lagi. Nah gitu. Kalau perkembangan di pertunjukannya lahir kemudian biasanya itu lakonnya di Legong Kraton. Ada gerak berapa gerak condong. Masih dakep itu takkep dada. Dakep dada di condong. Ada di condong Legong ada. 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 Yang ngeluh itu. Ngeluhnya condong pedungan sama dengan ngeluhnya condong Legong. Lasem Badung. Ada ngeluh yang di belakang itu. Yang di depan itu ngeluh. Lalu ceritanya yang dipakai. Anggis Hari. Lalu ceritanya yang dipakai. Lalu ceritanya yang dipakai. Itu salah satu episod dari Panji. Itu ada dalam Panji perbandingan. Mungkin itu Dayu Arya. Jadi originalnya saya kira masih ada. Untuk mempertahankan itu harusnya ada video. Jadi mungkin kemungkinan suatu saat gurunya akan lupa video yang itu. Video bisa membuktikan. Oh begini gerakannya. Kalau menurut saya saya kira masih ada gerakannya sama. Jadi ini keimbauan saya kepada pengajar isi sekarang. Seharusnya tetap memakai gerakan condong batuan bagaimana. Condong pedungan bagaimana. Dan juga kakan-kakakannya. Aryanya dan sebagainya. Demikiannya. Maaf jika kurang lengkap. Kurang kuas. Benepi, Dayu. Minta maleh. Minta maleh. Suksesnya Pak Yan. Suksesnya Ibu. Iya samput. Iya. Semoga sangat jelas sekali. Bagaimana. Sudah dijelaskan oleh Bunggung. Dari yang pertama. Sampai yang terakhir ini. Gimana runut daripada. Keberadaan gamu itu. Agar tetap eksis. agar tetap menjaga originalitas kerak, karakter, dan usaha dari pihak lembaga, khususnya Isi dan Pasar, Listibia, Binas Kebudayaan Provinsi Bali, Kota, dan Kabupaten. Itu merupakan langkah-langkah yang harus bersinergi untuk menjaga tetap eksisnya kesenian klasik ini. Mungkin demikian. Yang bisa kita tangkap. Pak Wayang, saya tambahin lagi ini. Jadi memang desa-desa sembunan itu punya gerak tersendiri. Kemarin ada gambuh di tumbak bayuh. Itu gerakannya lucu sekali. Oh, di tumbak bayuh? Tumbak bayuh ada gambuh juga. Sekarang hidup lagi. Itu gerakannya lucu karena saya lihat. Tapi dia melesatkan yang dulu. Katanya dulu demikian. Nanti tumbak bayuh ada lagi. Yang tumbak bayuh. Tumbak bayuh ada di daerah canggung. Di Kapan, kalau orang. Di sana ada juga gambuh sekarang. Jadi saya kira masing-masing kantong budaya itu masih melesatkan. Dan wanti-wanti diberitahu generasi harus tetap melesatkan. Dan belakang dulu videonya ada. Tadi guru-guru yang memegang tarian itu. Baiklah. Ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Serta kuliah umum dari mahasiswa ataupun teman-teman lainnya dosen. Ya, terus. Sambil nunggu, Niki, Bu Gung. Karena yang apa? Karena gambuh ini sangat komplit, lengkap sekali. Jadi silakan mahasiswa serta kuliah umum. Kalau tidak ada, mungkin tiang tidak waktu. Nah, transformasi gambuh Niki kan ke drama tari lainnya seperti Topeng, Wayang Wong, Calonarang, Legong, Panji Semerang. Ada tiang waktu di SMKI Niki, dapat tiang materi demang miring, Niki, sarang bayan nginti. Punapi, Niki. Karena bayan ada di, nama Niki ada di gambuh. Dan demang miring. Punapi, Niki, 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 Bukung. Jurus. Mungkin pernah saya dengar itu sekilas. Maaf jika salah. Kalau demang miring itu, tadi demang. Jadi, demang yang miring, jadi yang tidak utuh dia. Dari demang itu kan demang temunggu. Ada yang begini. Ada yang demikian. Bisa, Anda, saya, Bukankah, nih. Ya, kelihatan. Pulap-ulap, seret, ada demikian. Jadi, mungkin di demang temunggu ada. Saya menempat penjelasan dari Ibu Arini, yang langsung muridnya Pak Kaler. Jadi, demang miring. Jadi, dari agam-agam demang yang diambil. Tidak usah kaget. Demang miring itu tarian kekebaran karakter hadus. Demang miring. Tadi, dari demang yang gerakannya. Jami sedikit. Dari demang. Kemudian, bayan nginti. Bayan nginti itu adalah yang dicuptakan Pak Kaler. Tahun 58. Waktu beliau masih mengajar di Kokar Solo. Bayan nginti. Pak Kaler dapat mengajar. Itu pelayan pudri. Pelayan pudri. Tetapi yang langsung bisa membuat batik. Jadi, ada gerakan membatik. Jadi, ini. Sebagai pelayan demikian. Jadi, apa yang biasanya. Inspirasinya dari pelayan. Dari serimpi juga. Dari serimpi. Dari membatik. Tetapi, itu untuk pelayan. Bayan nginti. Untuk abdi raja. Untuk abdi raja yang berajar membatik. Karena dia Pak Kaler berdomisili. Selama sekian tahun di Kokar Solo. Dia mengambil gerak-gerak tarian serimpi di Solo. Ada gerakan serimpi memainkan selenang. Jadi, ada pengaruh Jawa juga tarian yang lintik. Ya, berdomisili. Sangat menarik. Beberapa tarian yang muncul di Bali. Lepas dari beberapa sumber inspirasinya dari Kamu. Juga inspirasi tarian-tarian yang ada di Jawa. Jadi, Jawa dan Bali terasa tidak bisa dipisahkan. Tadi saya, maaf sekali, lupa mencantumkan. Kan, asal mula gambuh. Namun, sebelum ada gambuh, di Bali sudah ada tarian yang duluan. Tarian itu terdapat dalam prasasti-prasasti lempengan lembaga, lebih batu. Sudah ada atapukan. Atapukan sudah ada. Pada waktu Raja Kesari Warma Dewa, abad 89 itu, sudah ada atapukan, sudah ada aringit. Namun, bentuknya bagaimana? Tapuknya topeng. Tapuknya tutup. Sudah ada topeng. Tapi, apakah bentuknya kayak topeng setelah... Nah, itu kita tidak tahu. Ada atapukan, ada aringit, ada men-men, eagle. Pas ya, menyampaikan tadi. Seperti persasti bebetin, belantik. Itu menyebutkan. Pasti sading, ada atapukan, topeng. Bentuknya bagaimana? Nah, kita tidak tahu. Jadi, segera dengan tarian itu mungkin setelah Majapet Untuk. Setelah zaman waktu Renggong. Zaman waktu Renggong, 1460 sampai 1550 pemerintah. Itu katanya zaman keemasan Bali. Pada waktu zaman Bali kuno. Eh, maaf, Bali Hindu. Bali Hindu. Bali berhindu atau Bali klasik? Ya, waktu Renggong sudah memasuki Bali klasik. Ya, jadi sudah dapat pengaruh dari Kajamada. Sebelum itu, Astusura Ratno Bumi Banten baru itu Raja Bali kuno yang ditalahkan oleh Kajamada. Astusura Ratno Bumi Banten, ada patih pasum trikis ke Bu Iwo. Nah, itu yang ditalahkan oleh Kajamada. Saya lupa tadi, ada atapukan begitu. Sebelum itu. Atapukan itu, ya. Atapukan, patapukan. Atapukan. Atapukan. Ringgit di topeng. Ada wayang. Ringgit ke wayang. Orang zaman-zaman dulu ngiring nonton ringgit. Nah, itu wayang. Mungkin kalau sekarang kok ngiring nonton cengblong kan. Kan wayang. Cengblong. Cengblong. Cengblong sekarang. Tokoh cengblong di sana populer. Pada bagian akhir wayang cengblong. Itu yang nyinir-nyinir, yang lucu ya cengblongnya. Itu yang lebih populer sekarang di generasi sekarang. Sangat menarik. Ada yang majukan pertanyaan lagi? Mungkin waktunya masih sedikit. Masih setengah jam. Sampai jam 12, masih setengah jam. Kalau tidak ada, bisa. Gimana? Ada lagi mahasiswa? Ada lagi tadi? Terima kasih. Terima kasih, Niki. Terima kasih. Terima kasih. Niki, wabung. Niki. Tangan, wabung. Tidak akan bertanya. Niki. Niki, Niki, masalah gambu. Niki, Niki. Niki, kebetulan juga tari gambu karena sumber tari tertua. Memang Niki ditari. Kalau Titiang menurut tari gambu, Titiang setuju, harus dilestarikan. Titiang dilestarikan dan Niki harus memang karena dia, kalau Titiang menurut Titiang, Niki tidak akan punah, karena kenapa? Karena tari gambu itu terkait dengan upacara. Bukan sama upacara besar di Bali. Upacara besar di Bali harus dia menampilkan tari gambu. Titiang, kering yang ada yang menanyakan kalau Winton Kario seperti itu, pasti tidak ditanya. Karena kita orang Isiden Pasar ditanya di mana ada tari gambu. Nah, kalau misalnya yang ada yang ada misalnya itu di Pedungan, ada di Batuan yang Titiang Jauh terus sering Isiden Pasar. Nah, kalau di Isiden Pasar Niki kan kalau karena memang tidak ini kalau kita membuat kalau gambu di Isiden Pasar kita bisa. Tapi kan harus prosesnya panjang. Karena memang tidak ada secara sudah jadi. Nah, ini kadang-kadang Niki yang bingung kemana kita arahkan. Nah, Niki kebetulan Winton Pak Wayan Budi Arse Niki yang dari Batuan yang memang penari gambu. Nah, Niki semoga di Batuan tetap bisa dilestarikan gambu Niki. Bisa dilestarikan. Tetap karena kita optimis Niki, optimis Niki ya. Kalau penari gambu itu pasti akan akan eksis terus ya. Karena itu terkaitan dengan kewacara. bukan untuk ke pariwisata. Itu masalahnya. Kalau kita pariwisata sudah tidak. Tapi kan ini karena opacara tetap akan kita eksis. Jadi, yang bisa gambu masih ada tetap di Batuan. Masih ada tetap di Pedungan. Masih tetap ada di Isiden Pasar. Nah, Niki mantan yang Titiang untuk Niki karena kalau Titiang gambu sebagai sumber inspirasi Titiang setuju. Tapi kalau itu misalnya dikembangkan itu arti kembangkan dalam artian apa karena itu kan sudah ada dia memang strukturnya sudah jelas apalagi dari segi gerak dari busan itu sudah dia punya sendiri itu di rupah lagi biarkan seperti itu kalau misalnya membuat pengembangan inspirasi misalnya dari tarian apanya dari demangnya misalnya nanti biar-biar menjadi seri kreasi baru Nika mantan Titiang 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 sudah menyampaikan beberapa mungkin masukkan kesaran atas keperadaan drama dari gambu Buki terima kasih sekali pendapatnya saya setuju sekali jadi dari kantong gambu seperti Mbak Tuan ada Pak Budi Asya di sini itu harus dilesarikan tolong diberitahu generasi mungkin anaknya adiknya dan sebagainya harusnya ini dia dia sehingga melajari kamu harus pelajari karena dia itu diperlukan sebagai taripacara Bali pasti tidak akan lepas dari pacara itu mungkin latihan rutin mungkin sekarang masih ada Covid jadi mungkin selain lagi jadi anda kan sembunan itu gampang tung tung munyi kul kul semua pengabuh penari datang jadi mungkin anda jadi akan dicari oleh desa Kuri ataupun daerah mana yang melakukan pajaran besar mungkin juga di pendungan jadi kontraknya ini mungkin sebulan sebelumnya mungkin sudah dihubungi jadi mereka akan latihan mungkin latihan para generasi yang penting mereka masih masih di sana itu perlu juga perhatian mereka diberitahu catatan bagaimana pentingnya berisarikan dari upacara itu jadi berisar luhur jadi Bali ini terkenal di dunia karena kaitarian jadi ini gambuh sudah pernah kita bawa ke Jepang tahun 82 Astrid Pasar itu membawa gambuh ke Jepang jadi gambuh batuan jadi ada itu condong sama putrinya ikut kita yang dari Asli jadi kakan-kakan kemudian kadang-kadang ada lakon dua putri saya jadi putri lagi sama putrinya yang batuan jadi kita gabung di sana jadi itu tahun 82 sekarang sudah sekian tahun tetap lestari saya cocok dengan bukasih di tarian upacara jangan hilang jangan punah begitu karena Bali tidak lepas dari Banten yang menarik untuk wisatawan untuk seluruh dunia jadi agitasi mudah kita tetap mencintai darian itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sambil menunggu silakan adik-adik mahasiswa ada yang menunjukkan pertanyaan dan dapat yang tarik tadi permasalahannya adalah bagaimana perlunya dokumentasi pendokumentasian untuk tetap menjaga eksistensi gamuh ini agar bisa dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya karena bapak dokter Rikusti ngurah sedibio ampura tidak simpang diwareng nomas nomas singkong singkong repos jadi ke kelungkung wendan diskusi ya pak Udi Arsa terhormat ibu agung yang cantik ampura tengah dikanyarengin dikantun cantik ibu dikanyarengin ampura wendan uger sana panggih ibu ini umur berapa anak-anak mampu dianggap untuk belajar gamuh kalau SD misalnya terlalu mudah SMP mungkin sudah mulai bisa dianggap mampu atau wendan uger-uger atau memang alami pemargi ini kering batuan antar pak wendan anak-anak kita kalau ada yang berniat meregenerasi preside wendan ngawak memilih emang wendan bakat-bakat alami sana 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 panggih sana mudah dikembangkan mudah menerima mereka kering kirang langkung rajang ibu kenak sesarang sami ya terus ya saya kira untuk mempelajari gamuh gerakannya kan bisa diturunkan karena memakai vokal mungkin SMP kelas 2 kelas 2 lo mohani ampun bajang jadi untuk vokal dia sudah mau gede untuk ario juga untuk putrinya mungkin kalau menurut saya dari SMP bisa remaja kalau anak-anak itu saya kira sukar memakai vokal jadi mungkin di daerah batuan kan remaja sudah mempelajar kakan-kakan SMP SMA saya kira itu bagaimana menirukan vokal saya kira remaja lebih bisa daripada anak-anak mungkin SMP ke atas menurut saya sudah mengerti tentang piano yang berdamaan bisa nyeri karena remaja bisa dia merasakan begitu mengkenyam melik nyebong dan sebagainya mungkin lebih bisa daripada anak-anak menurut saya mungkin bagaimana Pak Budarsel langsung ke pertanyaan Niki mohon izin memang mempelajari gambur remaja lebih bisa cepat menangkap dari SMP namun di Tiang Niki khususnya di Sangat Niki sudah diang perkenalkan ajarkan SD mulai kelas 4 jadi diang sampai conong dan kakan-kakan karena beberapa tokoh putri perlu khusus dari SMP dari SD jadi kalau yang putrinya Niki penari perempuannya yang sudah memperkenalkan dari SD namun dimatangkan lagi SMP makanya waktu 2017 Niki yang mempertunjukkan gambur anak-anak Niki dari generasi anak-anak sampai tua di Pesta Kesenian Bali tahun 2017 jadi kalau yang putra Niki karakter putra sudah dibuka ruang oleh leluhur kita bahwa dari anak-anak sudah bisa belajar khususnya yang putra adanya peran potet pengiring perbangso cuma nayok saja ngalir pajang kiri itu kayaknya sudah kadarisasi dari peran putra mungkin pengenalan lebih awal dari SD namun pematangannya dari Tianika di tingkat SMP dari penjiwaan gambur menawi setuju ya maaf saya setuju Pak Budi Arsia karena itu kan gerak aluh yang nutang jadi pelajar manorawo jadi itu kan ada contong ada putih gampang mungkin di logatnya di aluhnya mungkin agak sulit ini ini saya wakti mungkin dari SD dulu diajarin lalu dimatangkan kemudian yang penting mereka sudah tahu itu begini bagus itu bagus menarik sekali mau pisan mau pisan mau pisan mau pergi antar Rahayu waktu lagi 10 menit mungkin oke jurus waktu masih 10 menit dalam kuliah umum ini kalau tidak ada pertanyaan lagi ataupun pendapat saran pesan dan lain sebagainya mungkin dia akan rangkum untuk materi drama tari kamu ini dalam kuliah umum di Prodi Tari fakultas ini pertunyukan isi dan pasal mungkin Pak jadi mungkin sebelum Bapak menutup mungkin saya bisa menyampaikan sedikit saja ini kepada anak mahasiswa yang kami ciptai jadi mungkin mohon maaf apabila yang saya berikan kurang berkenan mungkin nanti buku gambuh bisa dilihat di kampus karena saya lama sudah tidak membuka buku demikian tapi saya senang mendapat apa ya membuat permintaan dari kampus untuk mengembangkan ke Bali jadi saya dari 3 hari sudah buka buka catatan begitu jadi saya bersyukur sekali jadi dari kampus menunjuk saya untuk bicarakan gambuh memang saya dari dulu senang dengan gambuh menyayangi gambuh dan saya minta maaf apabila tidak berkenan apa yang saya sampaikan kemudahan para mahasiswa yang pelajari kamu benar-benar mengetahui gerakannya vokalnya dan sebagainya mungkin saya bisa mengakhiri dengan Om Santi 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 Om terima kasih Pak 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 Biar saya mohon izin untuk semua mahasiswa mohon menghidupkan kamera yang baru dia mau mohon hadirin peserta kuliah umum menghidupkan kamera sebagai dokumentasi sebelum dia menutup kuliah umum durung hidup semua lambat yang pertama satu dua tiga yang kedua satu dua tiga yang ketiga satu dua tiga sampun terima kasih sampun sampun ya Pak ya terima kasih Pak Dhu baiklah peserta kuliah umum terutama yang terhormat ketua jurusan program studi seni tari sekretaris proditari yang diangormati pula Ibu Gung Kusumarini sebagai dosen tamu teman-teman dosen di proditari yang diangormati pula dan beserta mahasiswa proditari yang ikut dalam kuliah umum yang bertemakan drama tari gamuh sebagai sumer inspirator tari di Bali tidak mengurangi rasa hormat yang sedikit merangkum bahwasannya dari matari ini kita bisa memahami mengerti bagaimana keberadaan gamuh itu di Bali baik dari bentuknya wujudnya fungsinya maupun perkembangannya dari awal sampai sekarang yang kita dapat saksikan baik dari adanya kegiatan upacara maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang perlu diperhatikan bahwasannya karena di Isiden Pasar sudah dari awal sudah berkomitmen gamuh batuan dan pedungan dipakai materi mata kuliah di proditari itu merupakan suatu usaha ataupun wujud pelestarian drama tari gamuh kedua style tersebut di tempat lain beberapa kantong-kantong penyangga drama dari klasi ini agar tetap mencetak hadarisasi agar gamuh ini tetap eksis sepanjang masa dan bisa diterima oleh generasi-generasi berikutnya dan tidak mudah untuk mempelajari gamuh setidaknya sedari sedini mungkin diperkenalkan gamuh itu kepada generasi-generasi di Bali khususnya untuk itu izinkan yang menyampaikan ucapan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengantar mata kuliah umum ini jika ada sesuatu lain hal yang tidak berkenan saya sendiri mohon maaf dan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kajur Tari Sekretaris Proditari Ibu Gung sebagai dosen tamu teman-teman dosen dan mahasiswa dapat mengikuti kuliah umum sampai akhir ini dan dan kepada Pak Kuliang yang ucapkan terima kasih terima kasih dan hidup dengan Pramosanti Om Santi Santi Oh Semua Bu Gung Enak Enak Stato Semua Bu Cantik Bu Angkat Ayo Ayo Kesimpan Bucing Jempat 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 Ibu Jempat Sekretaris Bucing Masih Bucing Buduh Buduh Yang Gembira Buduh Buduh Gembira Buduh Yang Nama Lupa Buduh Siapa Buduh Buduh Liang Buduh Liang Terima kasih 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 Terima kasih